untuk merekam full HD 30 fps bisa tujuh jam gila tujuh jam 41 menit oke bro kali ini ada memori sandisk yang baru aja nyampe tadi beli online sih di officialnya sandisk di tokopedia terus ngapain coba beli kayak gini buat gopro bro nih buat gue nih jadi waktu beli gopro itu dapet memori sih cuman dapet memori memori abel-abel kayak gini Hai sandisk Ultra 32 GB doang lagi dan ini buat ngerekam 4G kayaknya enggak kuat memang karena jangankan 4G yang full HD aja banyak video-video kalau lihat di Facebook tuh ada beberapa bagian yang kayak apa kabur-kabur semutang gitu nah kayak TV jaman dulu gitu bentar doang sih cuman kan ganggu banget Nah apalagi buat ngerekam 4G pasti habiar jadi makanya beli yang ini karena apa ngecek di situs resminya GoPro sendiri itu sebenarnya disana udah direkomendasiin sih suruh pakai sandisk yang ekstrim game ini karena dia udah support 4G bisa buat Android bisa buat drone tuh bisa buat action kamera juga nih disini ada terus nih memori juga sebenarnya bisa dipakai di HP karena dia udah ada sertifikasinya A2 itu jadi dia untuk yang doyan nge-game itu kan file-file game bawaan itu kan gede-gede banget kan sampai bergiga-giga gitu biasanya macem full wapak G nah itu bisa disimpan disini tapi waktu nge-loading gamenya enggak enggak ngelag main gamenya tetep semut karena dia transfernya udah cepet sertifikasi A2 ini gue beli yang 128 GB Kenapa gede banget ya karena males aja gitu habis ngerekam dikit ntar transfer rekam dikit transfer mending udah beli yang gede sekalian file-file videonya disimpan disini dulu sementara belum bisa diedit biarin aja disini dulu dan ini harganya cukup mahal sih karena udah didiskon 40% pun harganya masih 450-an hampir gope sih cuman ya terbayar sih dengan intensifikasi spesifikasi yang oke banget kayak gini tapi terus terang belum pernah nyoba ya besok dibikinin video testnya untuk yang 4K tapi videonya terpisah dari video ini karena ini kameranya yang buat ngerekam cuman full HD kalau disisipin disini nanti jomplang jadi nanti video testnya dibikin terpisah nanti ngetesnya dibandingin sama yang ini nih yang main Sandisk Ultra 4K pakai yang Sandisk Ultra sama yang memang Sandisk Extreme yang direkomendasiin sama GoPro hasilnya Apakah bakalan beda harusnya ya beda ya dan ini asli ya guys nih ada hologram tulisannya data script data script itu siapa data script adalah distributornya Sandisk di Indonesia dia juga distributernya Canon sih macam-macam lah data script distributornya banyak barang salah satunya Sandisk dan Canon ini yang cukup familiar orang tahu kita buka aja biar tidak kelamaan ini bukanya bisa enggak sih tanpa ngerusak ininya sayang coba takutnya ntar kalau ngeklaim garansi harus bawa ini kalau di rusak sayang sekali Oh bisa nih Oh ya harapannya sih enggak perlu rusak dan klaim garansi harapannya tetap bisa dipakai sampai sampai kuat beli yang baru tidak perlu klaim-klaim garansi tapi gua jaga-jaga aja sih Oke guntingnya kebalik bro hai 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 Oke ini dia Sandisk ekstrim 128GB jaman segede jari bayangin gak sih jaman dulu jaman aku SMP itu harddisk komputer 80GB jadinya minta ampun dan ini 128GB jaman segede jari Hai keren banget teknologi makin canggih belakangnya sama apa enggak sama aja belakangnya Hai ini ada tulisannya meeting Cina yang satunya sama meeting Cina juga sama-sama meeting Cina Hai pinnya saham Hai pendepannya beda sih Hi Ho sedih seksetri coba dipasang disini hai 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 hidupin bro ini kalau untuk ngerekam full HD 30 fps bisa 7 jam gila 7 jam 41 menit kalau full 4K 4K 60fps 4K 60fps bisa 4 jam 12 menit gila ini mah lama banget nih kalau buat jalan-jalan ngerekam 4K bisa full satu perjalanan ini kerekam semua pakai 4K cuman pasti enggak kuat baterainya bisa bisa ganti baterai berapa kali ini buat ngerekam 4 jam morgue Oke baiklah video tesnya nanti dibuat dibikinin terpisah ya dan video kali ini cukup sampai sini dulu semoga videonya bermanfaat Terima kasih sudah menonton bila berkenan silahkan di like di subscribe dan di komen Oke terima kasih